Halo teman-teman, selamat pagi, saya Dino Fakir, wartawan Tribun Jawa Barat, saya Dino Fakir, mengatakan dari Perwakarta, Jawa Barat, atau di kantor Tunas Kehubungan, bahwa pada hari ini baru saja berlangsung audiensi dari sejumlah perwakilan superambulan desa yang ada di Perwakarta dengan Kepala Disup Perwakarta, di mana sebelumnya mereka telah melakukan aksi ujuk rasa pada hari Jumat kemarin dan meminta kepada Kepala Disup Perwakarta untuk kualifikasi mengenai pernyataan dari pesan suara yang beredar tentang supir ambulan yang kugau-bulan. Dan kini mereka hadir kembali dan langsung diterima oleh Tihak Kandisuk Perwakarta. Nah tadi juga sudah disampaikan bahwa sejumlah langkah akan diambil beberapa program untuk para supir ambulan desa ini, contohnya ada pelatihan sertifikasi maupun pemercahan uji kekir dari kendaraan. Ambulan desa ini. Ambulan desa ini. Terima kasih telah menonton! hai hai oke hai 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 saya dilihat willas terus saja kalau supir ampar menunjalkan kantor dinas hubungan perangkat sekian dan soal itu melaporkan itu sesuai perencanaan dan Alhamdulillah banyak hikmah dari kejadian ini permasalahan selesai sinergitas ke depan dengan intasi terkait bisu, pores juga intasi yang lainnya mungkin akan lebih diperkuat lagi untuk atau kepada saudara-saudara driver ambulan komponen pulau karta satu saat ini sudah direlisasi permohonan maaf secara pribadi dan tadi sudah menyatakan dari teman-teman juga menerima dan memaafkan kesalahan besar maka depannya banyak hal positif yang akan dari pihak kami yang akan langkah-langkah untuk perbaikan menjadikan komunikasi yang lebih herat lagi satu akan yang paling cepat kemungkinan kita akan dipasilitasi untuk Bintek Bintek tentang SOP dalam dan kendaraan mengemudikan teman-teman pengecekan kendaraan juga yang paling terkini dan mungkin yang bisa segera dilakukan untuk KIR kendaraan ambulan gratis itu digratiskan yang tidak hadir yang tidak sempat menghadiri kegiatan hari ini silahkan langsung berkoordinasi datang langsung ke Dinas Perhubungan untuk KIR kendaraan berkala itu dijamin sama Pak Kadis bebas biaya semangat saya jangan sampai lelah berbuat kebaikan tetap semangat 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 Sebenarnya kemarin Gimana sih pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi sudah ada pertemuan Dengan rekan-rekan driver Ambulan desa Memang ini ada kesalahpahaman Saya salah dan saya sudah mengajukan permohon maaf Semua rekan-rekan tanpa terkecuali ya Semua rekan-rekan tanpa terkecuali Panusia udangnya hilap dan salah Kesebuaran hanya milik Allah Jadi kembali saya sampaikan Atas nama pribadi Saya mohon maaf dengan sebesar-besaranya Atas kesalahan yang menyebabkan rekan-rekan Merasa tersinggung Kemudian bahkan terhinakan Direcehkan Saya mohon maaf Dan Alhamdulillah Tadi rekan-rekan sendiri Sudah menerima permohonan maaf saya Atunuhun pisan Itu saja mungkin ya Jadi ke depannya Insya Allah komunikasi Dan jalur koordinasi akan kita buat Supaya Jalannya pengabian rekan-rekan ini Bisa berjalan dengan baik Dengan aman Dan utamanya adalah selamat Baik Selamat untuk Awak ambulannya Pasiennya Maupun Masyarakat puas Pengguna Jalan lain Ya Itu saja mungkin dari saya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Oh ini Kaitan masalah Bintek Tadi itu kan Ternyata teman-teman itu masih Ada yang belum melalui Bintek Kita lihat nanti Andai kata Bintek itu Salah satu Proksinya ada di mana Atau anggarannya di mana Kalau sekiranya ada Di dalam Apa Nomenklatur di kegiatan kita Ada di kita Saya akan memayakan untuk Memberikan Apa Bintek Dengan kerjasama Dengan rekan-rekan dari Flores Purwakarta Sebetulnya komunikasi ini Sudah Sudah Saya sampaikan ya Kepada Baik itu ke Pak Kadis DPMD Kadinkas Maupun Kasat Lantas Alhamdulillah Kasat Lantas sudah merespon Oke silahkan Kalau mau Bintek Cuman kan tetap Ini kan Mungkin perlu anggaran Anggaran itu harus sesuai Nomenklatur Nah kita akan lihat dulu Apakah nomenklatur itu Didi Sub ada enggak Untuk melakukan Bintek Pada rekan-rekan driver Ya Driver ambulan Tadi kan ternyata Driver ambulan itu kan Bukan hanya Hanya ambulan desa Tapi juga ternyata Ada yang Gambulan Apa Yang dari KT Nanti bener-bener Tentunya Saya enggak tahu nih Siapa yang punya data ambulan itu Nanti mungkin Ketua Pak Goyubana Kang Iwan Atau Kang Ebet Yang bisa menyerupkan Langkah yang paling cepat Dari kami Ya dari Di Suprakarta Membantu rekan-rekan Silahkan uji Kikir Walaupun itu tidak wajib Cuman kan Rekan-rekan Ambulan itu kan Tidak tahu nih Tidak setiap saat Mengetahui Kondisi kendaraannya Makanya Bila mana ada waktu Silahkan Secara berkala Ya Untuk melakukan uji Kikir Insya Allah Tidak ada pengurutan Serupiah Jadi supaya Mengetahui Kondisi kendaraannya Jangan sampai Dipakai Dipakai aja Tapi enggak tahu Ternyata ada baut tuh Ya Di Ini kan enggak tahu Apalagi Rute jalannya Selama ini yang dilalui Jalannya ruksak Nah Dengan hadir Ke pengujian PKB ini Insya Allah Itu akan ketahuan Termasuk emisinya Ya Jangan sampai Mobil ngebul Ongkok Kesehatan Tapi Apa Udara Udara Polus Polusinya tinggi Karena mungkin Kurang terakhir Nah disitu Nanti akan kita berikan Mana saja sih Yang memang harus Di Apa Hasil dari Pemeriksaan Kendaraan Nah mudah-mudahan Doa saya Teman-teman Semuanya dalam Menjalankan tugas Bisa berjalan Dengan lancar Aman Selamat Itu yang kita harapkan Dan saja Sampai ada kejadian Yang tidak kita inginkan Untuk semuanya Itu saja dari saya Mungkin Terima kasih Cukup Cukup ya Untuk noon ya Siap Noon Udah ada nomor ketat Siap 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 Amin Itu dia Sekian Tribunus Terkait penjelasan Dari pihak Kadisuk Maupun pihak Dari Perwakilan Kau Giuban Supir Ambulan Kabupaten Pulkar Sekian Sediaan Terima kasih Sudah Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Ya Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax